Nah kalau kita lihat sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya bahwa Karir D ini merupakan rangkaian kegiatan. Nah rangkaian kegiatan ini sebenarnya tidak hanya kegiatan bertemu dengan para narasumber, tetapi ada juga kegiatan magang. Tetapi karena dalam kondisi sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, maka SMA Karis memutuskan bahwa untuk kegiatan magang kita tiadakan dan kita akan maksimalkan kegiatan Karir D dengan bertemu dengan para narasumber yang kompeten di bidangnya dan ini nanti akan menjadi rangkaian sampai dengan tanggal 29 Mei nanti. Nah untuk yang pertama, kita perlu sadari bahwa khususnya anak kelas 12, Karir D ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh sekolah Karis. Oleh sebab itu kalian harus tetap stay tune di sini untuk bisa melihat peluang apa saja sih yang sudah ditawarkan, pengalaman apa sih yang telah diberikan ataupun dialami oleh para narasumber dan nanti pada akhirnya kalian diberi kesempatan untuk melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti ada beberapa pertanyaan yang dipilih oleh Panitia dan nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut lagi tentang kegiatan ini ataupun apapun yang berkaitan dengan narasumber yang dipilih pada hari ini. Untuk kesempatan yang pertama hari ini tanggal 11 Mei, maka narasumber kita yang pertama mari kita sambut Coach Timo. Halo semuanya, terima kasih baik puji Tuhan sudah kembali dari Inggris hampir dua bulan yang lalu, sebulan setengah yang lalu. Saya tidak ketemu langsung dengan anak-anak kelas 12, nanti harapan saya kita bisa ketemu langsung saat graduation, amin. Semoga pandemiknya sudah berakhir gitu ya. Semoga COVID-19 cepat digantikan, kena kartu merah, dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Nah untuk kesempatan kali ini Coach akan membawa kita sharing tentang bagaimana ketekunan dan inspirasi itu bisa membawa seorang Coach Timo sampai dengan saat ini. Oke Coach, silahkan Coach untuk bisa berbagi bersama kami semuanya. Oke, saya berbagi dulu, nanti ada beberapa pertanyaan dari Sampen ya, Teacher Devita, mungkin anak-anak juga lewat Youtube bisa bertanya, silahkan. Oke, saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang tidak lazim. Salah ya? It's okay, dimunculkan. Apa ini lagi, apa ini lagi, diganti coba. Dimunculkan itu saja, bisa dimunculkan powerpointnya. Jadi pertanyaannya adalah, what is your Hamburg? Hamburg ini kan kota besar di Jerman, salah satu kota terbesar di Jerman. Nah maksudnya apa, what is your Hamburg? Itu pertanyaan yang aneh ya. Tapi kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses, apapun bidangnya, mereka semua merasakan suatu waktu yang menempa mereka. Nah istilah Hamburg itu sendiri, what is your Hamburg? Itu menjadi sesuatu yang lazim dipertanyakan atau ditanyakan kepada orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Sejak jamannya Beatles. Jadi Beatles, band dari Liverpool, Inggris. Mereka sebenarnya sebuah band yang biasa-biasa saja. Talentanya mereka lumayan. Tapi tidak menjadi luar biasa seperti yang kita kenal saat ini. Beatles kan wow luar biasa. Apalagi jamannya dulu tahun 70-an. Wow itu kan 60-70-an itu kan luar biasa. Nah kenapa mereka bisa luar biasa? Karena mereka sebelum mereka terkenal, mereka pergi ke Hamburg beberapa summer. Setiap summer mereka ke sana. Dan mereka bermain di bar-bar di Hamburg. Dari satu bar ke bar yang lain. Dan mereka main tiap hari. Jadi bukan seperti band lain yang mungkin satu minggu hanya bermain 10 jam, 8 jam. Mereka bermain 40 jam lebih dalam satu minggu. Nah karena mereka meluangkan waktu yang begitu besar untuk melatih kraft mereka, kemampuan mereka. Akhirnya mereka setiap kali pulang dari Hamburg, jadi semakin hebat. Kesana pulang lagi, semakin hebat. Nah akhirnya ada istilah what is your Hamburg. Waktu yang menempa kamu untuk menjadi hebat. Dari biasa-biasa saja menjadi hebat. Nah dibutuhkan talenta, apapun itu yang kalian lakukan, yang kalian pilih untuk kalian kembangkan. Butuh ke talenta, tapi juga butuh waktu. Nah kalau kita perhatikan semua orang yang sukses, semua orang sukses adalah orang yang berkembang. Itu kunci utama, kunci pertama. Berkembang. Nah untuk berkembang itu bagaimana? Untuk berkembang, kita harus meluangkan waktu untuk melakukan apa yang kita mau perbaiki. Meluangkan waktu, maaf. Meluangkan waktu untuk mengembangkan kraft kita, keterampilan kita, pengetahuan kita. Nah untuk memasukkan waktu yang banyak seperti itu, sehingga kita berkembang. Berkembang itu dibutuhkan kedisiplinan. Tidak bisa tidak, kita harus punya disiplin. Jadi itu sesuatu hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Orang sukses, pasti disiplin, karena dia disiplin dalam mengembangkan, dalam mengelola waktunya dia. Akhirnya dia bisa meluangkan waktu untuk mengembangkan kemampuannya dia. Yang kedua, orang sukses, orang yang berkembang. Kenapa dia berkembang? Karena kedisiplinan, satu. Dua, karena dia rendah hati. Ini penting sekali ya. Karena kalau orang congkak, sombong, teacher David A. Itu pasti ujung-ujungnya dia merasa, oh sudah cukup. Dia cepat puas, dia merasa, okelah. Kemampuan saya tidak perlu latihan lagi, atau saya tidak perlu belajar lebih banyak lagi. Ini sudah cukup. Jadi akhirnya dia, walaupun dia memiliki talenta, tapi dia akhirnya disalib oleh orang-orang lain. Jadi itu penting sekali bahwa kita punya kedisiplinan. Disuruh ganti mic ini, sebentar. Saya dikasih clue, katanya suruh ganti mic. Sudah benar, ini testing. Oke, sip. Oke, jadi orang yang sukses adalah orang yang berkembang. Tidak bisa tidak. Nah, berkembangnya dari mana? Karena dia disiplin meluangkan waktunya untuk mengembangkan keterampilannya. Dari situ kan kita sudah bisa lihat, teacher David A. Ada orang-orang yang main game, main sosial media terus-terusan. Karena dia melakukan itu, dia tidak melakukan ini. Simple ya. Karena dia melakukan, dia tidur misalnya, akhirnya dia tidak latihan atau tidak belajar misalnya. Bukan berarti kita harus belajar terus. Tidak boleh tidur, tidak boleh apa namanya, apapun, sosial media, bukan seperti itu. Cuman waktunya harus betul-betul di-manage supaya kita punya waktu yang cukup untuk mengembangkan keterampilan kita, kemampuan kita. Contohnya ya, kan Alkitab kan juga bilang, jangan terlalu banyak belajar itu tidak baik for the soul, not good for the soul. Jadi belajar pun sesuatu yang positif pun, kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Jadi kita tidak ngomong itu sih. Tapi Alkitab mengatakan ada waktunya kita tidur, ada waktunya kita bangun. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita istirahatkan, seperti itu. Yang aneh, yang bikin sesuatu itu kemudian tidak bagus, tidak positif, itu kalau kita mencampur adukkan. Jadi contohnya ya, waktunya tidur, katakanlah waktunya sedih, semua orang pada nangis, kamu sendiri ketawa, kan aneh. Semua orang pada sedih, kamu ketawa. Atau misalnya, malam-malam nih, waktunya tidur, kamu jalan sendiri keluar, terus masuk ke kelas kamu di Karis. Duduk sendiri di kelas ini. Ya maksudnya, ngapain gitu loh. Kan hal yang positif, duduk di kelas. Tapi kalau waktunya salah, ya sesuatu yang jelek juga gitu loh. It's not right kalau kita mencampur adukkan, kalau kita tidur di waktu kita terjaga, tidak terjaga waktu kita tidur. Pada waktu kita harusnya ketawa, kita menangis. Itu ada waktunya gitu. Nah kalau kita pintar-pintar mengatur itu, kita akan bisa mengembangkan talenta kita. Dan jangan salah, semua orang butuh hamburg-nya. Tadi mana tulisannya teacher David? Sudah ada. Sudah ada. Di bawah sini. Oh di mana? Di ini, ini. Oh sip. Di mana, di mana? Di mana, di mana? Orang gaptek ya. Maaf ya. Di mana, di mana? Jadi intinya, semua orang butuh hamburg. Contohnya sudah. Sekarang kita lagi lihat, saya lagi demen banget tuh. Nonton Bulls tahun 90-an, Michael Jordan. Lagi ada di ESPN sama di Netflix, lagi ada dokumentarinya. Michael Jordan ini kan seorang yang luar biasa hebat. Dia mengangkat Bulls dari no team. Jadi tim yang bukan sebuah tim yang hebat. Menjadi tim yang luar biasa hebat. Tapi bukan hanya itu. Dia mengangkat NBA. Dari value yang berapa menjadi berapa itu karena Michael Jordan. Bisa sebesar ini gitu itu karena Michael Jordan. Kenapa? Oke. Karena Michael Jordan. Nah, Michael Jordan pada waktu dia di sekolah dulu, dia sempat tidak diterima di tim basketnya dia. Nah, orang-orang kadang mikir loh, berarti bodo dong pelatihnya waktu itu. Nah, di dokumenter ini dimunculin, pelatihnya bilang enggak, emang dia jelek kok waktu itu. Tingginya dia masih kurang, kemudian kemampuan skillnya kurang. Jadi, dia masih bukan MJ yang kita kenal sekarang gitu. Karena dia belum melalui hamburgnya dia. Nah, hamburgnya dia apa? Pada waktu dia di cut, dia tidak boleh main di tim basket sekolahnya. Wah, dia begitu marah. Dia selama satu tahun itu dia latihan luar biasa. Jadi, itu memotivasi dia. Memotivasi dia. Nah, itu menjadi hamburgnya dia. Seperti Beatles menjadi hebat karena mereka meluangkan waktu yang luar biasa banyak. Enggak berpikir capek, enggak berpikir males, enggak berpikir, oh aku dibayar cuma sedikit, enggak peduli. Pokoknya bar manapun yang mau menerima saya main, ayo kita main di situ. Akhirnya dia puluhan jam dalam satu minggu dia masuk. Dan itu dia lakukan selama tiga bulan lebih gitu. Nah, itu kalau dilakukan dalam waktu yang panjang ya, dengan sendirinya akan hebat gitu loh. Jadi, bukan kita ngeliat, oh Beatles pada saat hebat. Oh, hanya talenta dong yang hebat. Bukan, mereka semua melalui masa hamburgnya masing-masing. MJ kemudian masuk ke universitas, universitasnya dia sangat ketat. Dia di situ berkembang tadi. Jadi, itu hamburgnya dia pada waktu dia di cut. Bima Sakti, Kapten Timnas Indonesia lama sekali. Jadi, kalau kita masukkan 11 pemain terbaik Indonesia sepanjang zaman, biasanya Bima Sakti ada di situ. Jadi, selalu ada di situ. Pada waktu saya ngelatih Persema Malang 2010-2011, dia Kapten saya. Sekarang dia pelatih Timnas U16, Bima Sakti ini. Luar biasa dia, salah satu pemain yang betul-betul bisa sampai ke level atasnya dia. Tidak berhenti sebelumnya. Jadi, dia mencapai potensinya. Nah, saya pernah bicara sama dia, dia saat suratin U17 di Balikpapan waktu itu. Tidak masuk. Dan waktu itu dia malu. Nah, ini kita ngomong ini Bima Sakti loh ya. Sebelumnya, Michael Jordan loh ini. Masa sih enggak masuk tim sekolahnya dia? Kayaknya impossible gitu ya. Dengan lihat track recordnya sampai dengan sekarang. Karena kita lihat dia di zaman sekarang. Saat ini, saat sudah jadi gitu. Tapi enggak melihat bagaimana prosesnya dia sampai dia jadi. Nah, Bima Sakti melalui masa Hamburg-nya dia juga gitu. Karena dia setelah dia tidak masuk itu, dia satu tahun itu dia setiap sebelum dia cerita, sebelum sekolah dan sesudah sekolah dia latihan. Sampai lapangan yang tempatnya dia latihan itu sekarang disebut lapangan Bima Sakti bayangkan. Karena itu adalah lapangan tentara sebenarnya. Dia pakai terus karena tentaranya lihat anak ini kok setiap hari ada di sini, pagi ada di sini, sore ada di sini. Besoknya sama lagi. Dia begitu malu dia bilang bahwa teman-temannya yang masuk ke Suratin itu, yang terpilih bermain untuk balik papan, semua dapat sepatu. Selama setahun penuh mereka berjalan dengan sepatunya yang baru yang mereka dapatkan dari karena mereka ikut tim ini. Sedang dia sepatunya sudah rusak, sepatunya bukan sepatu baru gitu kan. Jadi dia selama satu tahun itu teringat terus bahwa dia tidak masuk. Oleh karena itu dia kemudian bekerja keras, bekerja keras. Kemudian dia ikut Primavera waktu itu yang ke Itali, kemudian ke Sweden. Itu masa Hamburgnya dia gitu. Akhirnya dia bergembang seperti yang kita kenal sekarang. Siapa lagi contohnya? Tom Brady. Tom Brady ini quarterback luar biasa hebat. Salah satu yang terhebat sepanjang jaman. Jadi bukan quarterback asal-asalan. Dia waktu sekolah itu dia cadangan. Padahal timnya itu kalah terus, gak pernah menang. Dia baru boleh main saat quarterbacknya itu berhenti main. Baru dia ikut, baru dia menjadi quarterback. Hampir tidak ada universitas yang tertarik pada dia. Dia masuk universitas pun, baru tahun ketiga dia mendapatkan kesempatan mulai bermain. Setelah dia dipik untuk ke NFL ya, kan ada draftnya gitu ya dipik. Dia terpilih bukan nomor 10, bukan nomor 1, bukan nomor 20. Lebih dari 100 orang terpilih sebelum dia. Padahal kita ngomong ini Tom Brady. Yang adalah sekarang itu salah satu quarterback terhebat. American Football. Gak bisa terbayangkan gitu loh. Bahwa dia what number 100 and what pick? That's impossible gitu loh. Tapi kalau kita melihat, memang Tom Brady itu gak langsung hebat seperti sekarang. Dia membutuhkan waktu untuk berkembang. Jadi orang sukses, orang yang berkembang. Untuk berkembang harus masukkan waktu. Untuk itu diperlukan disiplin. Oke, social media cukup, sekian sudah cukup. Tidur sekian cukup. Main-main ini itu, main games sekian cukup. Supaya saya masih ada waktu untuk mengembangkan karir saya. Selain itu, kerendahan hati. Kalau kita lihat contohnya Messi. Dan Ronaldo. Mereka sudah memenangkan Ballon d'Or. Pemain terhebat sedunia itu berapa kali. Mereka punya cukup uang untuk hidup bukan hanya untuk mereka sendiri. Tapi untuk anak cucu hidup dalam kelimpahan. Nah terus kenapa mereka masih terus latihan luar biasa. Semangatnya selalu memberikan 100%. Ya karena itulah yang kemudian membuat mereka hebat. Mereka itu sudah menjadi bagian daripada mereka sejak mereka kecil. Selalu memberikan 100%. Nah kita bandingkan contohnya dengan Diego Maradona. Diego Maradona sendiri mengatakan, Apa sih, what's your regret? Apa sih yang kamu sesalkan tentang karirmu? Karena dia kan kena drugs ya. Kena berbagai permasalahan termasuk obat-obatan. Itu pun dia pemain terhebat, salah satu pemain terhebat sepanjang zaman. Diego Maradona. Tapi dia akan bisa jauh lebih hebat kalau dia tidak melakukan hal-hal yang negatif itu. Kalau dia tetap rendah hati, tidak merasa, oh saya sudah hebat, saya Diego Maradona. Itu baru dia sadarkan, sadari saat ini, saat dia sudah tua. Oke, anak-anak jangan lupa ya kalian bisa menuliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke coach. Dan jangan lupa lagi, nanti akan ada beberapa pertanyaan juga yang akan disampaikan oleh Ticede Bita berkaitan dengan bahasan kita pada saat ini. Ada hadiah 25 ribu buat dua orang pemenang yang akan ditransferkan nanti ke dompet digital kalian. Jadi tetap ikutin apa yang kita diskusikan pada saat ini dan terlebih lagi komen di kolom komentar tentang pertanyaan apa saja yang kalian perlu tanyakan kepada coach. Nah kalau tadi disampaikan coach bahwa seseorang kalau mau sukses maka dia harus berkembang, mengembangkan dirinya. Ada waktu yang harus diberikan, ada kedisiplinan dan yang paling penting juga kerendahan hati. Nah kalau coach sendiri, what is your handbook coach? Sampai dengan saat ini menjadi seorang coach Timo pribadi sampai dengan saat ini, what is your handbook? Waktu saya mengajar di Wesley, saya mengajar sekitar 10 tahun ya di Wesley International School, itu saya mengajar sampai jam 2.30, kemudian mengajarnya cukup full, jadi saya sudah capek waktu itu jam 2.30. jam 3 sampai jam 6.30 saya melatih 2 tim, setiap hari selama 6 hari dari 7 hari saya melatih 2 tim. Dan saya melatih timnya itu ada tim Putri, ada tim Putra Wesley, ada MFC, MFC ada 2 kelompok umur. Jadi ada 4 tim yang saya latih pada saat yang bersamaan. Saya latih dalam waktu yang bersamaan, dan kalau itu dihitung dalam waktu 10 tahun yang saya lakukan, bukan 1-2 tahun. Itu saya lakukan dalam sekian lama bisa dibayangkan pengalaman yang saya dapatkan selama masa-masa itu. Dan penting sekali ya bahwa kesuksesan itu datangnya gak langsung, memang butuh waktu. Jadi kesempatan yang saya dapatkan itu datang setelah 8 tahun. Saya dikasih kesempatan melatih tim Nas Putri itu tahun 2008. Saya mulai akademi MFC itu tahun 2000. Jadi 8 tahun. Kesempatan yang lebih besar lagi yang benar-benar yang paling membuat saya kemudian masuk ke dunia profesional melatih, itu datang 2010 saat saya melatih persema ditawari oleh Pak Penny, wali kota Malang waktu itu. Jadi kira-kira 8-10 tahun baru datang kesempatan. Jadi tidak boleh give up. Oke, karena ada waktu di mana penantian itu membuatkan hasil ya. Asalkan kita gak diem aja kan, artinya ada yang dikerjakan. Betul, nah yang dikerjakan itu menjadi hamburg-nya kita gitu. Jadi kalau orang melihat saya kok gampang ya bikin program latihan itu kok cepat, lebih cepat dari orang lain. Pada saat saya ngambil lisensi itu juga dipuji seperti itu. Karena memang saya ngelatih itu dua tim per hari gitu. Gak hanya Selasa Kamis gitu. Oke. Jadi tapi tiap hari dan itu dua tim gitu. Jadi intinya kita stay faithful aja dengan apa yang kita passion kita. Dan jangan cepat give up karena pasti butuh waktu. Dan waktu yang kita, waktu kita menabur itu istilahnya itu lah yang menjadi istilahnya itu hamburg-nya kita gitu. Jadi itu bukan lost time, itu waktu yang membuat kita jadi jago gitu di bidang kita masing-masing. Nah kalau kita lihat Alkitab, Cerdibita. Oke. Coba buka Yakubus 4 ayat 14-15. Jadi apa yang saya ngomongkan ini bukan hanya omongan saya saja, bukan hanya sesuatu yang terbukti, nyata, tidak bisa diganggu-gugat. Memang kenyataannya orang sukses ya harus berkembang. Orang sukses harus memasukkan waktu. Untuk itu dia butuh kedisiplinan. Makanya kan Tuhan bilang, lihatlah pada semut. Ya. Atau kalau kamu tidak bekerja, kamu tidak makan. Alkitab sangat mementingkan kedisiplinan kita, kerja keras. Kedisiplinan kita, kerja keras kita dan kerendahan hati. Supaya kita terus bekerja keras, terus belajar. Kalau kita tidak rendah hati, akan ada waktunya kita berhenti, kita merasa sudah pintar. Nah itu yang tidak boleh. Nah Alkitab sendiri di Yakubus 4 ayat 14 berkata, Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi intinya ada dua di sini. Satu, waktu itu bukan sedikit yang kita miliki, tapi super sangat sedikit. Jadi tidak ada gambar yang lebih jelas lagi daripada uap, vapor. Seperti uap yang hanya sebentar saja ada, kemudian menghilang. Itu waktu yang kita miliki di bumi ini, itu waktu kehidupan kalian. Kita tidak tahu kamu cuma hidup 20 tahun, ataukah 25 tahun, ataukah 50 atau 75 tahun. Katakanlah kamu hidup 100 tahun, itu pun uap. Itu pun waktu yang sangat-sangat pendek. Jadi emas yang sebenarnya, bank account kita yang sebenarnya, currency, uang kita yang sebenarnya itu adalah waktu. Katakanlah kamu hidup 60 tahun, 3 hari, 2 jam, 5 menit, 3 detik. Jadi itulah bank account kita yang sebenarnya. Nah, kalau kita melihat seperti itu kan berarti kita akan mulai berpikir, waktu kita atau uang kita, the real currency ini, kita akan spend untuk apa? Jadi kita akan lebih berhati-hati, kita menggunakan waktu kita ini untuk apa? Sekali lagi, bukan berarti kita harus belajar terus, atau mengembangkan karir terus. Tuhan mau kok kita have fun di Yohanes 10, Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, supaya kita mendapatkan kehidupan dan kehidupan yang sepenuhnya. Kita bisa hidup tanpa merasa takut akan hari kematian. Kita bisa hidup tanpa bingung tentang jalan hidup kita. Kita tidak perlu takut tentang besok. Kita tidak perlu pusing tentang kita punya meaning of life. Semua itu ada di dalam Kristus. Jadi akhirnya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih free, dengan lebih wow, dengan lebih seharusnya. Jadi Tuhan Yesus sama sekali tidak, Tuhan tidak sama-sama sekali tidak menginginkan kita untuk hanya melakukan satu hal saja. Boleh, senang-senang boleh. Tapi harus diingat kembali lagi tadi, waktu kita sangat-sangat terbatas, ya tolong kita perhatikan betul-betul waktu kita ini kita gunakan untuk apa sih? Perlu enggak sih? Sama kalau duit kita cuma 500 ribu. Oke, ini kalau saya ngeluarkan 300 ribu untuk ini, nanti kan enggak cukup untuk ini. Jadi harus berpikir seperti itu. Kita harus lebih respect pada waktu. Karena sebenarnya emas currency yang sebenarnya, bank account kita yang sebenarnya adalah waktu. Dan kemudian di ayat berikutnya dikatakan bahwa kita jangan sok berpikir bahwa besok kita akan melakukan ini, akan melakukan ini. Itu tadi kerendahan hati. Jadi oke, bekerja keras, yes. Meluangkan waktu, manage waktu, yes. Akhirnya kita melalui masa hamburg kita, kemudian kita menjadi sukses, yes. Puji Tuhan, tapi jangan sekali-sekali lupa bahwa proses itu dari awal sampai akhir ada tangan Tuhan di situ. Jadi jangan sampai kita memalingkan diri dari Tuhan berkata bahwa kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu karena sebenarnya waktu kita adalah di tangan Tuhan. Jadi kita dikasih waktu untuk sekarang masih hidup pun itu karena Tuhan. Jadi kalau kita bisa meluangkan waktu untuk mengembangkan karir kita, itu karena Tuhan. Jadi itu kerendahan hati. Oke. Coach, tadi berbicara bahwa ketekunan itu membutuhkan waktu terbang, jam terbang. Di mana dia harus ditambahkan kedisiplinan, ditambahkan kerendahan hati. Nah, Coach sendiri kalau sekarang bercerita ya tentang karirnya Coach Timo sendiri di persepak bolaan atau di dunia pelatihan begitu. Menurut Coach Timo, ada enggak sih saat-saat di mana akhirnya itu menjadi satu titik, oh ini adalah passionku ya memang sepak bola atau dalam dunia kepelatihan inilah duniaku untuk aku bisa berkarir, untuk bisa memotivasi orang, untuk menjadi aspirasi bagi orang lain seperti itu. Nah, bagaimana saat di mana Coach menemukan, oh ini memang ini. Karena mungkin anak-anak sekarang, anak kelas 12 lebih tepatnya sekarang ini adalah masa-masa transisi di mana mereka akan menemukan passionnya mereka apa. Untuk waktu-waktu ke depan ini hal apa sih yang perlu mereka persiapkan. Sehingga masa depan mereka itu tertata, tidak melakukan banyak hal, tapi bias, tapi mereka bisa melakukan dengan penuh ketekunan dan menghadapkan hasil yang maksimal. Iya, jadi terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, passion, menemukan passion kita ini hal yang sangat penting. Dan itu bisa datang pada waktu kita masih sangat muda atau di kemudian hari baru kita bisa memahami passion kita. Tapi intinya passion saja tidak cukup, tadi itu yang saya katakan sepanjang ini bahwa kita harus berjuang, melewati masa hamburg kita, harus meluangkan waktu, kedisiplinan, kemudian kerendahan hati. Supaya proses itu semakin berkembang dengan waktu. Tapi intinya awalnya kita harus menemukan passion itu dulu. Karena itu goalnya. Iya, passion dulu itu harus ditemukan. Nah, kalau saya percaya semua orang itu diberikan sebuah kelebihan oleh Tuhan. Jadi bisa beberapa kelebihan, bisa satu atau dua saja kelebihan dan itu yang harus kita temukan dulu. Tapi sekali lagi, itu yang disebut dengan talenta. Tapi sekali lagi, talenta tidak cukup karena semua orang sukses berkembang. Artinya talentanya itu dikembangkan. Kembali lagi ke Alkitab, Alkitab mengajarin apa? Dia kan kita diajarin ada yang dikasih lima talenta, satu talenta. Intinya apa? Tuhan ingin kita mengembangkan talenta itu. Karena kalau kita tidak mengembangkan, kita akan dilewati oleh orang yang talentanya lebih sedikit sebenarnya. Dan itu Tuhan tidak suka. Karena dia menginginkan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi itu prinsip penting sekali. Nah, passion saya itu sudah sejak kecil ya. Karena biasanya orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi passion kita. Jadi memang saya dari kecil sudah senang banget main bola. Kemudian di EJ itu mau jadi apa, kamu itu tiap hari main bola di sawah sampai darah-darah. Kan jamannya dulu itu lapangan bola kadang-kadang masih agak sulit ditemukan. Kita main lapangan itu setelah padi dipotong itu loh. Jadi bayangkan masih ada padi-padi segini kita main bola di atasnya. Gila sekali. Kalau dipikir-pikir gila sekali. Merusak ya itu berarti pada saat itu. Loh enggak, maksudkan padinya sudah dipotong. Oh sudah dituai. Cuma kaki kita yang rusak berdarah semua. Tapi intinya apapun kita lakukan, mencari tempat, enggak ada tempat apa gitu. Enggak ada excuse. Kita bermain dimanapun. Itu pun saya intinya kan di EJ mau ngapain sih, mau jadi apa sih. Tapi ujung-ujungnya saya enggak akan bisa ke master's university di Amerika. Kalau saya tidak dapat scholarship, karena orang tua saya pendeta. Mereka enggak punya cukup uang untuk saya sekolah di master's university. Mahal sekali, mahal sekali. Saya bisa masuk, bisa kuliah di situ karena apa? Dapat scholarship sepak bola. Kenapa saya bisa dapat scholarship sepak bola ini? Karena saya dapat baik. Kenapa saya dapat baik? Karena saya menghabiskan waktu bekerja di sini. Jadi talenta yang ada Tuhan kasih, itu saya kembangkan, saya gunakan waktu saya dengan betul-betul. Sehingga kemudian saya mencapai reward. Mencapai reward-nya apa? Fun. Semakin kita bagus dalam sesuatu hal, itu akan semakin fun. Karena itu yang disenangi gitu ya. Akan semakin, oh this is good, I get better, you feel having more fun in it gitu. Terus bisa dapat reward dalam hal finance atau apapun. Tapi bisa juga tanpa finance, tapi kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita gitu kan. Oke coach. Ini ada pertanyaan nih masuk ya. Yang pertama pertanyaan dari Alex ini ya. Apa saja sih kesalahan-kesalahan terbesar yang mungkin dilakukan seseorang ketika dia mencoba untuk meraih kesuksesan? Kesalahan apa yang mungkin dilakukan gitu ya. Terus kemudian yang kedua dari Aurel. Apa standar untuk seseorang dapat dikatakan sukses? Karena banyak orang saat ini kelihatannya sudah sukses, tetapi dia sendiri bilang bahwa dia belum sukses. Yang pertama pertanyaannya adalah kemungkinan kesalahan apa sih yang bisa dilakukan seseorang untuk meraih kesuksesan? Yang kedua, standar apa seseorang itu bisa dikatakan sukses? Oke, jadi mungkin saya lanjutkan sedikit karena berhubungan dengan itu ya. Ceritanya kemudian saya ke Master's University. Di Master's University saya ketemu Dr. Morley. Karena saya ngambil sejarah dunia, minernya saya ngambil filsafat. Dr. Morley guru dosen filsafat. Di situ saya tanya, Pak Morley, saya ini anak pendeta. Opa saya pendeta, bapak saya pendeta. Kakak saya nomor satu, kakak saya nomor dua pendeta. Ada kemungkinan untuk saya menjadi penyelitian. Tapi terus kemudian Dr. Morley bilang, what's your passion? God has given you your passion. Jadi passionnya itu, passion yang kamu miliki, itu kamu bisa yakin daripada Tuhan, kalau kamu memang berada dalam Tuhan dan kamu berkembang dalam Tuhan. Kalau kita growing in the Lord, kita berada dalam Tuhan dan kita berkembang dalam Tuhan, berarti apa yang kita inginkan sebenarnya adalah sama dengan apa yang diinginkan Tuhan. Karena kita gak mungkin mau sesuatu yang tidak benar. Karena kita berada dalam Tuhan dan kita berkembang di dalam Tuhan. Mengerti maksudnya ya. Nah, karena kita berkembang dalam Tuhan, apapun yang kita mau sebenarnya, itu tidak akan bertentangan dengan Tuhan. Jadi itu membuat saya begitu lega bahwa, oh saya boleh melakukan apapun. Saya tidak harus menjadi pendeta. Apalagi jadi pendeta itu jangan dianggap remeh, itu harus ada panggilan yang betul-betul nyata. Nah, kesalahan yang bisa dilakukan orang kalau dia dalam perkembangannya, ya itu tadi. Saya diejek, main bola, kalau gak main bola mau jadi apa, berhenti, mendengarkan orang-orang. Atau passion saya ini, tapi kemudian saya mendengarkan orang-orang yang mengarahkan hal yang salah. Jadi kita harus betul-betul harus hati-hati siapa yang kita dengarkan. Jadi kembali ke Alkitab, itu nomor satu. Dengarkan orang-orang yang dekat dengan kita, yang tahu passion kita, kelebihan dan kekurangan kita, sehingga mereka bisa bilang, ya sih kamu lumayan jago menggambar, tapi kayaknya kurang deh. Bukan di situ deh. Jadi maksudnya ada orang-orang yang akan ngomong itu apa adanya, tapi kita gak mendengarkan just anyone gitu. Itu penting, itu penting sekali. Dan utamanya kita mendengarkan apa kata Alkitab, itu penting. Kemudian ya setelah itu, kesalahan yang paling sering saya lihat, itu jadi mendengarkan orang lain tadi ya. Mendengarkan yang salah ya maksudnya. Ya mendengarkan yang salah atau tidak tahu passion kita, karena sepanjang hidup kita, kita cuman ya hidup hari ini ya hari ini, besok ya besok. Gak pernah mikirin gitu, gak mikirin masa depan gitu. Akhirnya kita gak tahu passion kita gitu. Kita gak pernah mengembangkan passion, karena kita harus tahu, nyoba ini gak bisa, nyoba ini, oh iya aku suka. Kan harus, kan butuh waktu untuk itu. Jadi itu kesalahan juga. Jadi kita kurang sadar dengan diri kita sendiri, in tune ya dengan diri kita sendiri, sehingga passion kita itu kita jadi bingung sendiri gitu. Kurang menyadari sebenarnya, kita apal gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang kalau dalam perkembangannya menjadi sukses kan butuh waktu kata kita tadi bilang. Itu sering sekali saya lihat, mereka bilang saya pengen jadi pemain bola tapi latihannya sedikit-sedikit, biasa-biasa aja gitu. Talentanya biasa-biasa aja, latihannya biasa-biasa aja. Ya gak mungkin jadi, orang yang dari seribu orang yang main bola dengan lumayan, hanya satu yang jadi pemain profesional, bayangkan. Satu dari seribu, ya gak bisa dong dengan santai-santai saja gitu. Dan harus ada plan B, karena kita ada beberapa pekerjaan memang sangat susah untuk masuk ke bidang itu gitu. Jadi kalau kita punya plan B itu bukan berarti kita gak have faith in ourselves atau gimana, tapi kita realistis gitu loh. Tahu, oh kalau ini gak jalan yaudah kita lakukan ini gitu. Ada rasanya well prepared gitu. Iya, jadi intinya saya merasa penting untuk bagus di sekolah, bagus dalam mengembangkan skill tertentu. Dan kalau bisa dua skill. Oke. Ya misalnya menggambar dan ngedram misalnya. Jadi ada optionnya gitu ya, ada pilihannya. MC dan apa gitu, gitar gitu misalnya. Jadi gak cuma satu hal dan itu kalau saya lihat dalam kehidupan saya itu penting sekali. Saya ada waktunya dapat duit dari hasil saya kuliah, jadi pendidikan formal. Ada waktu saya dapat duit dari hasil pengembangan skill saya gitu. Dalam hal sepak bola dan kemudian pertama sebagai pemain, kemudian sebagai pelatih. Jadi saya itu betul-betul testimoni, contoh nyata bahwa sekolah formal dan pengembangan skill itu sama pentingnya. Jadi jangan sampai dibilang sekolah itu lebih penting dari pengembangan skill. Atau dibilang banyak orang lain, saya ketemu orang tua-orang tua yang anaknya main bolanya lumayan hebat aja sudah. Oh ya sudah, sekolahnya gak penting gitu. Harus balance gitu ya. Itu gak bertanggung jawab, karena kita gak tahu mana yang akan jadi. Nah tadi yang kedua adalah standar kesuksesan. Kalau kita, saya paling suka standar kesuksesan itu dari Tuhan. Oke. Dari Tuhan sendiri, ya artinya kita mengembangkan talenta yang kita punya. Itu yang Tuhan mau gitu. Jadi kita menggunakan waktu yang kita punya di bumi ini yang waktunya hanya sedikit ini untuk the glorification of God, loving God and other people. Karena itu hukum yang terutama dan utama. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita, dengan kemampuan kita, segenap akal budi kita, skill kita, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu kesuksesan sesuai apa kata Alkitab. Bukan berapa banyak mobil yang kita miliki, berapa banyak rumah dan sebagainya. Jadi sering sekali itu diajarkan dengan salah di gereja-gereja. Tuhan memberkati semua anak-anaknya, tapi berkatnya itu bukan hanya bisa dihitung dengan materi. Dan orang-orang selalu terfokusnya ke materi. Oh kalau dia gak punya rumah atau gak punya mobil berarti dia tidak serohani orang ini yang punya dua mobil. Itu salah sekali gitu. Karena ada orang yang pekerjaannya dia melayani Tuhan, dia keuangannya kurang begitu bagus, tapi dia ada ketentraman, dia punya hubungan yang baik dengan keluarganya. Dia punya kepercayaan diri, hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya yang paling penting gitu. Bukan hal-hal materi. Jadi itu penting sekali gitu. Jadi kalau kita lihat apa sih, Mother Teresa mengatakan, God does not ask us to be successful, God asks us to be faithful. Jadi Tuhan ingin kita ini bukan sukses, Tuhan ingin kita faithful, apa sih? Beriman. Bukan beriman, kita setia. Kita setia melakukan, yaitu tadi. Kita setia menggunakan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani manusia di sekitar kita. Dan pada saat kita melakukan itu, harus dengan sebaik mungkin. Nah itu sukses. Contohnya, saya suka sekali orang-orang Katolik, kemana pun mereka pergi, coba di seluruh dunia, ministrinya mereka yang paling utama apa? Kalau kita lihat di Malang aja, gak usah jauh-jauh. Ada rumah sakit, ada sekolah. Sekolahnya seperti apa? Kualitas. Rumah sakitnya seperti apa? Kualitas. Kalau saya sakit, saya kemana? Saya ke RKZ. Iklan ini. Itu jadi maksudnya, jadi intinya apa? Jangan hanya setengah-setengah gitu. Kalau melayani Tuhan dan melayani sesama, jangan setengah-setengah. Oke. Gitu. Jadi sama kan dengan Karis ini. Karis ini kan brainchild dari Pak Paul, yang punya hati untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, itu pelayanannya kepada Tuhan dan sesama. Dan kalau dia melakukan itu, membuat sekolah ya sekalian harus kualitas dengan setengah-setengah. Nah sekarang kita lihat Karis berkualitas gak? Berkembang gak? Dari dulu pada saat tahun pertama dan sekarang. Nah itu menunjukkan bahwa memang orang-orang yang terlibat di Karis ini, semuanya berpikir kita harus memuliakan nama Tuhan, dan menjadi melayani orang-orang di sekitar kita dengan sebaik mungkin. Bukan setengah-setengah. Itu sukses. Oke. Pertanyaan berikutnya ini muncul dari Kial dan juga Yemima yang hampir sama. Ketika melalui suatu proses begitu, akan ada masa-masa jenuh atau titik di mana kita benar-benar down gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk tidak berhenti di tengah jalan? Jadi tips bagaimana biar kecewa juga tidak kecewa ketika kita ini belum merasa sukses. Pertama, bagaimana jika menemukan titik jenuh. Terus yang kedua, tips bagaimana jika apa yang kita kerjakan ini masih belum sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin belajar dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita bisa baca di buku-buku dan dokumentari di Youtube dan sebagainya, kan bisa dilihat bahwa mereka semua membutuhkan waktu dan mereka semua jatuh bangun gitu. Jadi itu bisa membuat kita menjadi sebuah obat yang membuat kita berpikir, oke sekarang saya belum sukses tapi bukan berarti saya tidak akan sukses dan bukan berarti saya waktu ini terbuang sia-sia karena waktu ini adalah Hamburg-nya saya gitu. Colonel Sanders KFC baru umur 50 tahun ke atas, 60 tahun kalau gak salah baru memulai KFC. Jadi dia menemukan passionnya itu baru di penghujung hidupnya dia gitu. Ya semoga kita bisa menemukan passion kita sebelum itu ya. Tapi intinya seperti yang tadi saya sebutkan, saya juga butuh 8-10 tahun untuk mendapatkan break saya gitu. Dan kalau bisa dipikirkan secara logika, masuk akal kan bahwa memang butuh waktu gitu. Kan butuh waktu untuk mendapatkan kontak, koneksi, untuk menjadi semakin baik di bidang kita. Itu kan membangun reputasi kita gitu. Emangnya kalau kita sekarang bikin restoran baru di Malang langsung reputasinya wow gitu. Kan butuh waktu untuk reputasi ini berkembang gitu. Jadi semuanya itu butuh waktu. Jadi normal kalau kita ketemu titik jenuh atau kemudian merasa aduh kok gini kok down ya kok masih belum berkembang ya atau gimana gitu. Jadi disitu juga perlu kebijaksanaan sih ya. Karena kita harus tahu apakah ini saya, itu yang paling susah, ini yang paling susah. Apakah saya menipu diri sendiri, bahwa memang ini bukan kemampuan saya, saya hanya ingin disini tapi sebenarnya tidak ahli disini. Atau memang I'm okay, I'm good and I'm gonna be better. Saya hanya butuh waktu and it's gonna happen. Ini yang, itu yang memang sulit gitu. Jadi itu harus dijawab oleh masing-masing person. Kadang-kadang memang ada masa kan kita bingung ya seperti itu. Artinya ada masa transisi di mana kita, kalau menurut saya akhirnya itu untuk menentukan passion kita di mana. Sesuai dengan talenta kita. Apakah juga ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin jauh lebih bisa melihat potensi kita. Jadi tadi kan kita ngomong, kita harus dengarkan apa kata Alkitab, kita harus dengarkan apa namanya, apa kata orang-orang yang ada di sekitar kita, harus hati-hati siapa yang kita dengarkan. Buku apa yang kita baca, berkualitas enggak gitu kan. Jadi kita harus hati-hati influence seperti apa yang kita biarkan masuk ke otak kita gitu. Itu pertama tadi. Terus kedua, kita bisa lihat dari Tuhan menuntun kita lewat menutup dan membuka pintu. Itu menurut saya paling jelas di situ gitu. Jadi yang sering saya lihat dalam kehidupan saya, pada saat Tuhan menutup pintu saya jengkel. Padahal itu kan cara Tuhan untuk menunjukkan pintu di sini tertutup. Oh karena tertutup saya akhirnya ke situ, oh situ terbuka dan inilah yang Tuhan mau gitu. Bagaimana saya bisa ke sana kalau ini dibuka, kalau ini dibuka ya berarti saya salah dong nanti jalannya gitu kan. Jadi kalau Tuhan mau menuntun kita, jangan sampai kita berpikir oh pintu ditutup, pintu ditutup itu sesuatu yang negatif, Tuhan tidak sayang saya. Enggak itu cara Tuhan untuk menunjukkan jalannya kepada, Untuk mengarahkan kita. Oke Coach, ini kita punya waktu untuk memberikan pertanyaan buat anak-anak kelas 12 ataupun siapapun yang pada saat ini sedang nonton. Mungkin Coach Timo ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke mereka. Satu pertanyaan berhadiah 25 ribu ini. Oh gitu. Oke, buat mereka kalian yang mau menjawab pertanyaan yang sedang lagi akan Coach Timo pertanyakan berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas pada hari ini, kalian bisa komen. Jadi nanti jawaban benar pertama itu yang akan mendapatkan hadiah senilai 25 ribu yang akan ditransfer ke dompet digital kalian. Oke, pertanyaannya, what is my Hamburg? Hamburgnya saya, Coach Timo apa? What is Coach Timo Hamburg? Oke, nanti silahkan ditulis ya. Oke, kalau pertanyaan yang kedua. Sampai tanyakan tadi, jadi kalau yang mendengarkan tahu dong pasti. Terus yang kedua pertanyaan dari saya, pertanyaan dari saya, silahkan kalian ketikkan dengan jawaban paling lengkap dan juga paling jelas, singkat, padat. Begitu akan mendapatkan hadiah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menghindari kesalahan yang bisa muncul ketika seseorang ingin meraih kesuksesan. Tadi juga sudah menjadi pokok bahasan kita. Coach, silahkan ditulis jawabannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin nanti kita bisa sebelum closing gitu Coach. Ini ada pertanyaan dari Yefta. Apakah Coach Timo punya rencana kedepannya nanti untuk melanjutkan menjadi pelatih, sepak bola atau yang lainnya? Untuk sementara, saya enggak ada planning ke situ. Karena memang kondisi saya bola Indonesia itu buat saya enggak ada, bukan suatu lingkup yang ingin saya, yang saya ingin berada di situ gitu. Jadi sebagai pemain agak beda ya, tapi kalau sebagai pelatih, pengalaman yang saya dapat itu kita dituntut untuk menang, seperti seorang serdadu dituntut untuk pergi berperang tapi enggak dikasih persenjataan yang lengkap gitu. Jadi itu membuat saya begitu frustrasi karena pelatih itu ilmu kepelatihan, melatih sebuah tim itu enggak, bukan simsalabin, butuh-butuh proses, ada TC-nya, butuh pemain-pemain yang tepat, scouting saya harus ditindaklanjuti dan sebagainya. Nah kalau itu tidak dilakukan itu very frustrating gitu. Apalagi kemudian nanti disalahin, kita yang disalahin sebagai pelatih, kita yang pertama yang disalahkan. Jadi fokus saya untuk sementara enggak ke situ, kalau melatih Brandon iya, atau melatih Karis, atau seperti melatih pada umumnya, atau melatih pelatih-pelatih seminar-seminar seperti itu iya, tapi kalau professional coaching saya enggak ada planning ke situ saat ini. Berarti sekarang yang paling dekat nih proyek apa yang Coach Timo akan kerjakan? Rencananya saya kembali lagi ke Karis ini sekarang. Yeay! Jadi kan kemarin kan ke Inggris setahun, memang diundang untuk ke Inggris lagi, untuk melanjutkan dengan Garuda Select lagi. Tapi jauh dari keluarga, kemudian disana dingin dan sebagainya. Anak istri disini. Kalau Brandon dibawa kesana sama Devi kan juga bukan sebuah solusi gitu kan, jadi akhirnya kalau misalnya saya kesana lagi, jauh lagi dari keluarga enggak mau deh, satu kali cukup. Panjang banget kemarin, enam bulan jauh dari keluarga. Jadi disini aja lah gitu, juga apa dari segi ministrinya lebih define disini gitu, lebih bisa lingkup-lingkup ministrinya itu bukan hanya bola gitu loh. Karena memang saya kan guru dan pelatih gitu, not just pelatih gitu. Oke, closing statement dong buat anak-anak kelas 12 sekarang yang saat ini mungkin sedang masa transisi untuk meraih mimpinya, melakukan mimpinya dan mengerjakan mimpinya dalam profesi yang pada saat ini mungkin sedang mereka pergumulkan. Find your passion, tanyakan pada Tuhan, tanyakan pada orang-orang di sekitar kalian, find your passion, ikuti tuntunan Tuhan, kalau ada pintu-pintu ditutup, jangan kecewa, jangan hilang iman, tapi justru paham bahwa Tuhan sedang menuntun kita. Nah, percaya Tuhan pasti akan mengarahkan kalian ke jalan kalian masing-masing. Tuhan itu setia dan dia akan melakukan itu. Nah sekarang kita sendiri pastikan bahwa kita menggunakan waktu kita dengan betul-betul hati-hati, kemudian kita disiplin menggunakan waktu kita untuk mengembangkan passion kita, mengembangkan karir kita, kita tidak tinggi hati, kita rendah hati supaya proses berkembang ini terus berlanjut. Itu penting sekali, dan pada saat kalian mengalami masa-masa hamburg kalian, what is your hamburg, jangan merasa down karena memang butuh waktu untuk berkembang, untuk mengembangkan keahlian kita itu, untuk mengembangkan reputasi kita, kualitas kita, koneksi-koneksi itu dibutuhkan waktu. Jadi harapan saya kalian menemukan passion kalian, kemudian mengembangkan itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai bagian daripada puji syukur kalian kepada Tuhan yang memberikan waktu kepada kita di bumi ini. Oke, terima kasih untuk Coach Timo yang sudah hadir pada saat ini, untuk sharingnya tentang ketekunan dan inspirasi yang bisa kalian ambil, biarkanlah apa yang sudah menjadi perbinjangan kita pada saat ini ini bisa menjadi wacana dan juga inspirasi, apa yang harus kita lakukan, waktu-waktu kita ke depan mau digunakan untuk apa. Untuk pemenang nanti akan dihubungi oleh Panitia, jadi untuk pemenang pertama mendapatkan Rp25.000 adalah Sesa dari kelas 12 bisnis, dan juga Aurel dari kelas 12 bisnis untuk bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Lalu Senaya belum jawab. Nah, satu hal yang pada saat ini kita harus sadari pertama bahwa ada satu quote yang saya teroleh begitu, pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketekunan dan kegigihan. Temukan passionmu dan lakukan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.